Hai Assalamualaikum guys, ini dari tadi sama dokter habis nge-review pintu kedua aviary kita akan mengabarkan satu jenis burung yang sedang berkembang biak di dalam pohon ini penasaran kan burung apa nih? kira-kira di batang pohon ini burung apa sih yang akan bersarang? jadi ada dua lubang sebenarnya di sini bagus ya disini ada dua lubang? banyak banget yang mulai kembali ke sini dan akhirnya ternyata yang menang adalah ini nih guys, kita soksut dulu ya nih guys kita lihat, tuh wow guys, jalak bali nih, sedang bersarang di sini tuh mantap jadi ini berhasil memenangkan lubang pohon rambutan tuh tuh jalak baliknya, wah terbang ke pohon ini kan kemarin jadi rebutan juga ya, si lubang ini, sebenarnya di batang ini ada dua uang nih yang satu di bawah, yang satu di atas, kemarin itu nggak ada paling ini, hah? udah lubang juga tuh nggak tau nggak ada tapi ada cuma nggak ada sarangnya, ini bekas patahan doang nah kemarin, si lubang ini sempat jadi rebutan oleh jalak kebo, burung pelatuk dan si pelatuk sebenarnya udah bertelur sampai bertelur ya? sampai si telur itu dibuangin, itu entah sama burung apa, entah sama jalak bali atau jalak kebo kita nggak tau tapi yang jadi pemilik dari lubang pohon ini sekarang adalah burung jalak bali dan barusan kita udah melihat si burung jalak balinya ada di lubang ini nih guys kira-kira ada bertelur ya, belum ya dok? makanya nih, mau nunggu dia keluar nggak? cuma dalam banget, kayaknya nggak bakal kelihatan nih dok, keluar atau belumnya nggak kelihatan dok aduh harus pakai kamera panjang ya soalnya kan ini lubang, nah sampai sini nih nah di sini tuh ada lekukan lagi kebawahnya jadi susah kalau pakai kamera HP kalau yang ini, kalau hujan, banjir nggak bus? kalau yang bawah kan dulu pernah ya kita lubangin aja biar airnya keluar ini nggak kayaknya ya? kayaknya nggak sih dok cuma di sini juga ada lubang sih entah tapi nggak mungkin, nggak mungkin juga sih kalau nyambung pasti bakal jatuh cuman kalau hujan besar sih karena ini kan batangnya dari atas udah ketutup juga dok udah ketutup, jadi posisi bawahnya juga ini ada iya, udah ada ada celah jadi kalau misalkan air masuk ke sini eh, air turun ke sini otomatis langsung jatuh ke bawah kalau misalkan nggak ada lekukan ini pasti bakal masuk ke dalam iya, jadi ini tuh lebih tinggi ya iya, dalamnya lebih tinggi tinggi daripada luarnya jadi mungkin airnya mah kalau gredes langsung jatuh ke bawah oke, tapi nggak kelihatan oke, mudah-mudahan si jatuh bali ini bertelur ya kita udah lama banget nunggu si jatuh bali ini berkembang biak di dalam apiari jatuh bali tuh udah pindah-pindah tempat pindah-pindah tempat cuman belum ada yang cocok ya tempatnya nggak cocok, jadi ini kalau nanti kalau kelihatan hidupnya udah keluar coba kita eh, apa pakai kamera ya pakai kamera dulu kita coba sama tahu kelihatan kalau nggak ya udah kita tunggu aja sip sip oke guys, ini dia kabar terbaru dari burung jatuh bali doain ya, mudah-mudahan burung ini kali ini berhasil bisa berkembang biak di dalam apiari supaya nanti kita bisa memperbanyak keturunannya dan kita bisa melepaskannya ke habitat aslinya sekalian jalan-jalan ke Bali betul tidak? amin oke, gitu terus jatuh balinya nih ini kayaknya jantan apa jantan nih dok jantannya ya kayaknya mau masuk deh dok oke, mau masuk oke, guys abone nih si jelak balinya udah ada di area sarang ya dua-duanya ini kok jadi botak dua-duanya ya dok lehernya asalnya yang betina doang aja jantan doang mungkin karena udah suwa ya gua namanya mungkin faktor birahi juga sekejutnya yuk masuk yuk masuk yuk nah 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 oh si burungnya nih apa mau tekkin daun pule biasanya ini tuh buat materi apa materi sarang yang terakhir yang pertama kan biasanya daun-daun kering terus ditimpa sama ijuk terus sama daun Venus nah yang terakhir buat alas telur itu biasanya burung burung jalak atau burung jalak jalakan pakai materi daun yang basah dok kayak burung jalak perling disitu yang pernah burung jalak perling burung jalak kebo burung jalak balik itu entah apa ya itu buat apa sih buat mengendali suhu kali ya buat mengendaliin suhu telur lebih lembab mungkin ya karena kan itu enggak kering ya jadi jauhnya lebih lembab terus lebih ya enak naturnya kan lebel ya untuk buat sarangnya lebih enak kan tetap eh selain burung itu dia mandi terus biar baik ke sarangnya biar lembab lagi dia juga sarangnya harus pakai sarang yang masih lembab ayo masuklah masuk masuk yuk ya kayaknya dia emang agak malu tinggal ya malu oke guys kita ambilnya agak jauhan ini kayaknya kita tinggal dulu ibu si 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 Terima kasih. Terima kasih.